Abdul Rahman Iwan, pemain yang digabaikan timnas Indonesia akhirnya dipanggil timnas Qatar U17 Nama Abdul Rahman Iwan menjual di media sosial Pasalnya, pesepak bola muda berdarah Indonesia itu tampil bersama timnas Qatar U17 Padahal, dia sering mengunggah tentang kiprah timnas Indonesia di berbagai kelompok umur Sekedar informasi, Iwan pernah penempuh pendidikan sepak bola bernama Aspir Akademi di Qatar Akademi sepak bola itu memang dikhususkan untuk menggembleng bakat anak-anak muda di negara tersebut Belum lama ini, Iwan mencuri perhatian lantaran sering mengunggah kiprah timnas Indonesia di berbagai kelompok umur lewat akun media sosial pribadinya Hal itu mengusik benak seorang pecinta sepak bola yang sempat bertanya lewat kolom Instagram Kenapa gak main di timnas Indonesia, Abdo? Apa sudah pilih Qatar? Tanya pengguna Facebook Tidak disangka Jawaban Iwan cukup mengejutkan Dia mengklaim tidak pernah dilirik apalagi sampai dipanggil ke timnas Indonesia Sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama mereka om? Balas Iwan singkat Akun spesialis pemantau sepak bola Indonesia di luar negeri at IDN Abort menuturkan Iwan saat ini tengah menjalani pemesatan latihan bersama timnas Qatar U17 di Slovenia Mereka mengklaim pemain yang diperkirakan berusia 16 tahun itu terbuka untuk dipanggil ke squad Garuda Di Facebook pribadinya Iwan membagikan foto saat sedang TC bersama Qatar U17 di Slovenia Di beragam komentar dia selalu membalas hal yang sama Cuit akun Twitter tersebut Terbuka untuk Indonesia namun belum dilirik apalagi dipanggil Semoga beruntung Abdo Rahman Iwan Imbuh kicauan tersebut Tentu tidak ada salahnya PSSI dan staf pelatih timnas Indonesia Mencoba memanggil Abdo Rahman Iwan untuk mengikuti seleksi Apalagi dia masih berdarah Indonesia kendati belum dapat dipastikan Tengah memegang paspor atau ke warga negaraan yang mana Terima kasih telah menonton